assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel heri lelono kumpulan drone murah nah ini lokasinya lumayan lokasi baru ya oke dan agak mendung hari ini saya coba langsung unboxing salah satu paket drone S4S ya oke kita langsung unboxing aja dan nanti kita pastikan bagaimana kondisi drone nya apakah berpulsi dengan baik atau tidak ya oke nah ini dia drone S4S ya nah ini drone ini modern style jadi the beauty of the tiles ini fiturnya udah 2 kamera brushless motor obstacle optical flow ini standar untuk drone drone yang sekarang ini nah kira kira apa kelebihan dari drone ini kita coba langsung unboxing ini dia ini gak di itu ya gak di lakban oke nah ini selain dapet dus juga dapet tas ya nah kita coba lihat seperti ini tas nya wow ini termasuk ukuran drone besar ya oke ini remote nya seperti ini disini ada sedikit bocoran untuk menu menu tombol nya ya jadi memudahkan bagi kita untuk menerbangkan kemudian ada baterai nya 1800 mAh kecil ya oke tapi padat ini terus ini ada oh obstacle sensor anti nabrak dan ada seperti biasa nih ada manual book ini cara ini cara obstacle ini cara obstacle cara masang nya scan barcode dan seperti biasa charger baling-baling cadangan dan dan obeng lah ya nah kita langsung fokus ke drone nya oke sebentar nah ini drone nya termasuk ukuran drone besar ini hampir sama dengan S2S ya saya baru ingat kalau saya perhatikan drone ini hampir sama desain nya dengan S2S jangan-jangan ini ini ya pengembangan dari S2S ya oke nah ini teman-teman bisa lihat pada saat dibuka ukurannya jadi lebar ya dan ramping lebar tapi ramping tuh oke ini tampak atas dan ini ini apa nih oh ini ternyata untuk obstacle ya ini jangan hilang oke ini obstacle ini dipasang disini nih ternyata nih oke selan nah ini ya sensor nya ada 4 titik seperti biasa ini tampak depan ini ada sejenis LED ya LED nya desainnya keren ya kameranya hanya satu kamera ini ini hanya variasi oke ini udah ESC kalau di deskripsi ini kamera bawah udah optical flow oke dan ini ada LED ya ini di setiap lengan ada LED nya terus oke di namanya sudah brushless disini ada tulisan S4S drone ya oke setiap kakinya ada tulisan ternyata tuh ya kira-kira sama gak karakternya dengan S2S ya nah kita coba langsung hidupkan ini dia baterai nya baterai nya cuma satu sayang ya ya coba kita hidupkan wow keren ya suaranya bagus terus kameranya ini juga ada respon oke LED nya kelihat ada dua hijau dan merah dan ternyata di di namo nya juga ini lihat ada lampu warna biru ya ini kayaknya di lebih ke lampu ya kelebihan dari drone S4S ini di lampunya ya LED nya ya oke terus oh sebentar saya siapkan dulu baterai nya oke coba kita hidupkan lagi tadi saya matikan dulu ya karena takut kelamaan oke nah ini LED nya disini ada LED warna biru keren ya LED nya terus saya hidupkan remote nya nah dia langsung wow sama hampir sama dengan S2S ya dia langsung terhubung tanpa kalibrasi nah ini oh tanpa binding ya ini kalibrasi seperti ini oke ya nah ini ada kalibrasi nya ngidupin gini oh enggak ya berarti menggunakan auto take off ya kita coba langsung tes terbang saya cari yang aman dulu kita pastikan drone S4S ini berfungsi dengan baik atau tidak ya oke eh take off sekali lagi oke dua kali tekan ternyata ya teman-teman bisa lihat wow stabil banget ya dan bisa dilihat teman-teman nih warna hijau disini nih di lampu LED nya warna hijau biru berganti-ganti ternyata oke ini juga wah abis baterainya sayang ya oke ini sama disini ada lampunya juga depan ini harus di charge dulu ya oke tuh lihat oke ESG nya oke berfungsi dengan baik ah sayang ya ini harus di charge dulu baru diterbangkan lah ya oke intinya drone S4S ini berfungsi dengan baik kelihatan depannya unik banget sangar banget ya oke ini keren banget nih lampu LED nya menarik banget dan ini sayang banget saya enggak bisa terbang lama-lama mungkin untuk tes fitur dan sebagainya nanti saya coba dibuat video berikutnya ya ini baterai sorry remote udah bunyi bip bip artinya sudah mau habis ya oke tapi paling tidak teman-teman bisa lihat untuk terbangnya keren ya coba powernya oke ya wow ini penasaran nih saya nanti mungkin saya coba buat videonya ya untuk tes fitur dan kemampuan jarak terbangnya oke kita coba langsung landing aja sebenarnya saya pengen masih pengen terbang ya cuma memang baterainya udah habis jadi harus landing auto landing wow keren nah ini oke ini harus di tempat datar nah oke baik kesimpulannya hari ini drone S4S yang saya beli ini berfungsi dengan baik dan normal kemudian tadi sayang banget durasi terbangnya gak lama karena baterainya keburu habis karena kan baru unboxing ya belum di charge baterainya terus yang menjadi catatan untuk S4S ini ini saya lebih tertarik ke LED nya ya tadi kamera juga bagus sebetulnya cuma belum saya tes hasil kameranya ya mungkin nanti di video berikutnya LED nya ini keren ya ini ada warna biru hijau kalau gak salah tadi disini ada LED terus juga disininya juga ada LED nih di lengan sorry di dinamo dan dinamonya agak sedikit besar ya ukurannya ya terus juga disininya di bodi bawah nih di bodi atas ini ada LED warna biru ya selain ini juga disini juga ada LED ya jadi kalau menurut saya sih keunggulan dari drone S4S ini selain fitur yang lain tapi ada kelebihan yang khusus yaitu di LED ya S4S ini mulai di LED nya keren banget ya dan ini cocok banget kalau diterbangkan malam hari ya penasaran nih nanti satu saat saya coba nanti ya oke saya kira itu aja untuk hari ini S4S drone mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa berikan komentar like share dan tentunya pastikan sudah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren selamat menikmati